Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajima'in kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam ini saya akan mendatangi dukun teluh atau dukun santet jadi dukun ini sangat bahaya sekali sahabat dia dikenal dengan dukun teluh rambat nah jadi dukun ini bisa membunuh satu keluarga sahabat perlahan-lahan satu keluarga itu meninggal dengan sendirinya ketika sudah dikirimkan santet nah jadi dukun teluh ini sangat bahaya sekali sahabat dan saya datang ke sini saya diundang salah satu warga jadi saya akan mendatangi tempat prakteknya sahabat mohon doanya untuk para sahabat mudah-mudahan dukun teluh ini bisa diajak sadar ataupun ditobatkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala mari sahabat sebelumnya kita bersalawat sejenak mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada hidup kita Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa 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 alihi Ala alihi wa sahbihi ajma'in Saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah SWT Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang zulim Mohon doanya untuk para sahabat Mudah-mudahan dakwa saya malam ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT Dan mudah-mudahan dukun teluhnya bisa ditaubatkan atau diluruskan Menjadi islam yang baik Mohon doanya untuk para sahabat Karena dukun teluh ini sangat bahaya sekali sahabat Dia ketika mengirimkan teluhnya Dia bisa membunuh satu keluarga sahabat Karena kekuatan santetnya atau teluhnya ini sangat luar biasa sekali sahabat Mohon doanya untuk para sahabat Mudah-mudahan dakwa saya diberikan kelancaran oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Untuk para sahabat Nanti kalau mikrofonnya kurang jelas Mohon dikomentarin ya sahabat Bismillah Ini jalannya sahabat Agak becek ya sahabat ya Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wa allahu akbar Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wa allahu akbar Ini jalan menuju tempat praktek dukun ya Becek sekali sahabat Bismillahirrahmanirrahim Ketua merahmin tetap waspada Selalu berbanyak salawat InsyaAllah Allah selalu melindungi diri kita Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Allahu akbar Allahu akbar Subhanallah wa ala 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 al Assalamualaikum Permisi Maaf Ki Saya datang kesini Mau berbincang-bincang Perkenalkan Ki Nama saya Muhammad Nasihin Aki benar ya Ki Dukun Teluh Atau Dukun Santet Oh enggak Yang bilang ada Jadi ada seseorang yang mengatakan ke saya Jadi Katanya Aki ini bisa Menyantet atau mengirimkan teluh Di keluarga itu Bisa Ya meninggal gitu Benar itu Ki Mohon maaf Ki ya Saya datang kesini Niat saya untuk bersilaturahmi Untuk berbincang-bincang Ki ya Iya ada yang mau saya tanyakan juga Ki Jadi untuk kebenaran itu Apakah Aki ini benar Bisa menyantet Atau mengirimkan teluh Seperti itu Benar Ki Oh Iya saya sudah melihat Sajen-sajen yang Aki buat seperti ini Nah Mohon maaf Ki Itu apa itu Ki Yang di dalam situ Ki Itu lintah Oh lintah ya Itu lintah buat apa itu Ki Ini kalau sudah masuk ke perut Oh Aki itu bisa mengirimkan lintah ini Ke mana Ke dalam perut korban Terus efeknya itu kurus badannya Menghisap darah Oh gitu Jadi Apakah korban itu akan lumpuh Atau bagaimana Ki Kalau dimasukkan lintah itu ke dalam perutnya Oh jadi dia Makin lama Makin kehabisan darah Terus meninggal gitu Terus ini apa lagi nih Ki Ini ada foto keluarga itu Oh jadi Aki malam ini lagi ngerjain Ki Satu keluarga Satu keluarga Itu orang mana Oh rebutan warisan Oh jadi ada suatu keluarga Yang lagi ribut Rebutan warisan Itu mau dibunuh Itu satu keluarga itu Terus itu yang di bawah itu apa Ki Di bawah lilin Sudah dua Oh itu ada berapa keluarga Ada lima ya Ada lima Ada lima Yang mati sudah dua Yang meninggal dua Berarti tiga masih hidup Itu masih sehat Atau gimana Oh lagi diproses itu Jadi lagi sekarat Sakit Lagi sakit Yang dua sudah meninggal Terus itu boneka buat apa itu Ki Buat media Menarik sukma yang ada di keluarga itu Ditarik sukma nya masuk boneka semua Terus diapain bonekanya Oh jadi bonekanya ada yang dibakar Ada yang dipelintir Biar tulangnya pada remuk gitu Sakit semua itu Satu keluarga Oh jadi Aki ketika mengirimkan teluh Langsung sampai satu keluarga itu Oh matinya berbeda-beda Jadi Oh jadi satu keluarga itu matinya berbeda-beda Ada yang di luar Ada yang di dalam rumah Oh gitu Jadi ada yang keluar Matinya di luar rumah gitu ya Ada yang di dalam Perlahan-lahan gitu Matinya Oh jadi targetnya Hari Sabtu mati semua Targetnya pasti habis itu Setiap hari Sabtu Jadi aku ingin hidupnya Senin atau Minggu gitu Sabtunya sudah pasti Selesai semua urusannya Mohon maaf Aki ini bisa menyantet Atau Mengirimkan teluh seperti ini Dulunya belajar di mana Apa ada gurunya Saya berguru Berguru Gurunya di mana Di dalam Oh Wah ada gurunya ya Masih hidup sekarang Oh jadi dulunya ada guru Terus disuruh bertapa di goa Jadi Aki sudah berapa lama disini Sudah lama Sudah lama Ini kalau orang yang datang kesini Mau neluh atau mengirimkan santet Itu dia bayar berapa Biasanya kalau mau Menghabiskan satu keluarga Sama Aki Besar Besar gitu Saya minta Tanah Oh tergantung ya Ada yang memberikan aki tanah Ada juga yang memberikan uang Uang berapa jumlahnya biasanya Oh jadi mintanya besar uangnya ya Enggak saya datang kesini Sebenarnya saya bukan pasien Aki Saya datang kesini Saya mau berbincang-bincang Karena ada seorang yang melaporkan ke saya Katanya Aki Buka praktek disini Terus Aki juga bisa mengirimkan teluh Ke satu keluarga Bisa meninggal semuanya Tapi sebenarnya saya kurang percaya Mohon maaf Karena takdir itu sudah Allah yang menetapkan Saya bukan meragukan kemampuan Aki Tapi justru saya datang kesini Saya ingin mengajak Aki bertobat Ingin meluruskan Aki Karena perjuangan saya Dari kampung-kampung Itu sebenarnya saya menemukan orang Seperti Aki juga banyak Yang membuka perdukunan seperti ini Saya datang kesini yang ingin mengajak Aki bertobat Ingin menyadarkan Aki Ingin menyadarkan Aki Jangan lagi menyatet-nyatet Apalagi mengirimkan satu keluarga itu Kasian Mereka itu tidak berdaya Jangan cuma karena uang Jadi kedatangan saya kesini Ingin mengajak Aki bertobat Mau ritual Enggak saya tidak akan pergi Saya ingin mengajak Aki bertobat Saya datang kesini baik-baik Saya ingin meluruskan Aki Jangan menyantet orang lagi Sekarang sudah menjadi urusan saya Aki Karena kan Aki sudah mengirimkan telur Mengirimkan santai Datang saya kesini untuk Mengajak Aki bertobat Kenapa tidak mau Saya tidak mau coba kemampuan Aki Saya ingin ajak Aki bertobat Tapi kalau emang Aki benar bisa meneluh Meneluh seseorang Ya saya juga ingin tahu Seberapa kemampuan Aki Saya bukan menantang Tapi saya ingin tahu Aki ini kok Kayaknya kesannya menyembongkan diri Mengirimkan seolah-olah bisa membunuh satu keluarga Seolah-olah Aki itu Sudah seperti Tuhan Yang menetapkan usia manusia Padahal Aki ini sama-sama manusia Allah yang menetapkan kematian Bukan manusia Saya datang kesini tidak sakti Tapi saya ingin mengajak Aki bertobat Itu kenapa Aki? Mencoba Mencoba teluhnya kirim ke saya Ya silakan Saya tidak akan takut Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Dillahi Minashyantanirrajim Assalamualaikum Alhamdulillahi Minashyantanirrajim Alhamdulillahi Minashyantanirrajim Alhamdulillahi Minashyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Kenapa ha? Kenapa? Teluhnya kembali ke diri anda ha? Bismillahirrahmanirrahim 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 Anda mau mencoba meneluh saya? Mencoba mengirimkan santet Atas izin Allah, santetnya kembali Jadi anda jangan sombong sekarang Tidak ada orang yang sakti Sakti hanya milik Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 anda mau taubat gak sekarang ini sahabat ada ini foto satu keluarga diteluh dikirimkan santet ini satu keluarga sahabat ada sekitar enam orang malam ini lagi dikerjain sama dukunnya ini dia tadi coba meneluh saya alhamdulillah saya bacakan doa saya bacakan ayat Allah teluhnya kembali ke diri dia sendiri anda mau taubat gak kalau anda mau taubat saya akan obati anda tapi kalau anda tidak mau taubat saya akan pergi sekarang anda mau taubat gak bismillah bismillah Allah alhamdulillah sahabat ini dukunnya dia sudah saya cabut ilmunya saya mencoba untuk membuang semua khanam-khanam yang di badannya bismillah Allah Allah ini sudah meninggal ini sudah meninggal dia nah ini ada lintah lintahnya ada yang jalan juga nah ini salah satu bonekanya saya mencoba untuk menetralisir bonekanya sahabat bismillah bismillah saya akan mengembalikan sukma orang-orang yang sudah ditarik oleh si dukun tadi jadi satu keluarga ini ada lima ada lima orang dua laki-laki dan yang tiga wanita sahabat korbannya tapi yang dua sudah meninggal yang tiganya ini masih sakit sahabat saya mencoba untuk mengembalikan sukma agar dia sehat kembali sahabat bismillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwata illa billahil alim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala à Terima kasih telah menonton Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Nah kalau yang ini sahabat Alhamdulillah tadi Tiga orang sukmanya sudah saya kembalikan Dari boneka ini Dan malam ini ternyata ada target lagi Enam orang sahabat Ini yang sudah tua ada dua orang Yang kalau saya lihat Dia yang masih anak-anak Ada dua juga Yang lainnya umur sekitar umur 30an Sahabat Seperti orang umur 30 ya sahabat ya Dari mukanya Nah ini target si dukun tadi Malam ini akan mengirimkan ke dia Tapi kalau yang lima ini Dia sudah dikirimkan Yang dua sudah meninggal Yang tiganya masih Menderita sakit sahabat Tapi Alhamdulillah sukmanya Yang tiga orang ini sudah saya kembalikan Dan mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kesehatan kepada Orang-orang yang sudah dikirimkan teluh tadi Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan Bismillah Allah SWT Jadi ini sahabat ini ada lintah Jadi lintah ini sahabat Ketika dikirimkan ke dalam perut korban Maka si korban itu otomatis Perlahan-lahan dia akan meninggal sahabat Karena kehabisan darah Yang mana lintah ini menghisap darah Ketika sudah masuk tubuh manusia Jadi si dukun ini menggunakan media ini Ya mungkin dikirimkan juga Satu orang Atau satu keluarga Masih-masih dikirimkan lintah Ataupun mengirimkan jin Dari bangsa Jin kafir dikirimkan Untuk menggoda pikirannya Untuk dibuat stres Atau satu penyakit ke dalam keluarga Sehingga keluarga itu Menderita semuanya Akhirnya meninggal Tapi Alhamdulillah sahabat Malam ini Dukunnya tadi sudah saya tarik ilmunya Sudah saya buang kodam-kodamnya Atas jinnah Allah SWT Dan mudah-mudahan Saya juga bisa menemukan gurunya sahabat Jadi dia masih punya guru sahabat Saya pikir gurunya sudah meninggal Tapi ternyata gurunya masih hidup Saya insya Allah nanti Si dukunnya tadi Ketika dia sudah sadar Nanti saya akan ajak dia untuk taubat Saya ajak dia untuk membaca sahadat Dan ketika dia sudah masuk Islam Maka nanti lahan-lahan Saya akan pengaruhi dia Agar dia membawa saya Menemui gurunya Saya ingin mengajak gurunya juga taubat sahabat Mohon doanya untuk para sahabat Mudah-mudahan dukun-dukun santet Dukun teluh dimanapun berada Mudah-mudahan Atas jinnah Allah SWT Dukunnya itu bisa diajak bertaubat Ataupun disadarkan sahabat Agar dia tidak menyakiti masyarakat Yang tidak berdaya sahabat Jadi Alhamdulillah sahabat Atas jinnah Allah SWT Dan berkat doa-doa Daripada sahabat Da'wah saya malam ini Diberikan kelancaran oleh Allah SWT Tadi si dukunnya itu Sempat meneluh saya sahabat Dia mengirimkan teluh Mencoba untuk mengirimkan teluh ke diri saya Tapi saya Hati saya selalu berjikir Menyebut kebesaran Allah Lisan saya membaca ayat-ayat Allah Yang mana Saya meyakini Apa yang saya baca Apa yang saya yakini Insya Allah Saya memohon doa kepada Allah Dan Allah mengabulkan akhirnya Santetnya teluhnya itu Kembali ke diri Kedukun itu sahabat Dan Alhamdulillah juga sahabat Berkat doa dari para sahabat Dan dukungan dari para sahabat Malam ini da'wah saya Diberikan kelancaran oleh Allah SWT Dan pesan saya untuk para sahabat Dimana pun tempat Perbanyak salawat Perbanyak istighfar Rajin berdoa Yang mana ketika kita Mempunyai masalah Memiliki hal-hal Kesulitan dalam hidup Kita selalu berdoa sahabat Memohon kepada Allah Tidak ada tempat meminta Selain meminta kepada Allah SWT Dan untuk para sahabat Kalau ada punya alamat Dukun-dukun teluh Ataupun dukun santet Yang meresahkan masyarakat Sahabat bisa melaporkan saya Insya Allah Nanti saya akan selesaikan Dukun-dukun itu Saya akan datangi Ketika saya mendatangi Kota Anda Ataupun kampung Anda Insya Allah Sahabat Mohon doanya untuk para sahabat Mudah-mudahan Da'wah saya Kedepannya insya Allah Mudah-mudahan Selalu Allah berikan kelancaran Dan mudah-mudahan juga Diri saya selalu Allah Berikan kesehatan Dan saya doakan juga Untuk para sahabat Mudah-mudahan Sahabat semua Selalu Allah berikan kesehatan Allah lancarkan rizkinya Dan Allah mudahkan Segala urusannya Sekian dari saya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati